Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya Kang Edi kalau kemarin kita sudah membahas apa tentang kegebutan pesen apa mouse pen di Shopee ya Nah setelah tiga hari di setelah pemasaran dibayar setelah tiga hari ternyata barang sudah sampai kayaknya ini ada tukang paket Coba kita cek dulu Oh ini sudah ada barangnya kita ambil kalau ini ada kabur kabur ya ada mungkin karena saya terlalu lama tadi Oke kita lihat paketnya ke nomor resi ada nomor register tanggal 14 Agustus eh jatuh wadah backpacknya rapi ya dari si cepat ini ada nama pemesannya Oh ya dan nomornya Oke ini lengkap ya oke nah sekarang kita habis ini akan unboxing sama kita coba apa penggunaannya di laptop sini ya oke dulu oke kita akan mencoba unboxing paketnya ya Jadi kita cek ini unboxing 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 oke kita lihat tuh ini ada kotaknya lagi ternyata ada kotaknya ada kotaknya lagi Oh kita dapat warna biru ye jadi kadang-kadang kalau kita mau sedikit berusaha jadi mau sedikit berupaya terenak sebenarnya kalau pesen di toko online kalau memang barangnya tidak ada atau belum ready atau bagaimana itu gampang sih tinggal kita apa tinggal kita request aja kalau memang ada rezekinya ada ya pasti dapet kok kalau rezekinya enggak ada ya berarti enggak dapet itu aja sih oke nih ya saya most wireless aja warnanya sama kan toh apa saya mah agak suka warna biru 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 turkis kayak gini nah warnanya soft agak enggak bosen juga soalnya kalau pakai warna Oh apa ini ada Oh ada dudukannya ternyata ada dudukan yang bisa kayak gini ini nih nih ada buku panduannya put bahasanya apa nih waduh ini yang bikin sedih nih tulisannya ini apa nih ya ini yang bikin saya sedih kadang-kadang seperti ini pengen baca tapi nggak bisa baca Oh ya itulah nah seperti ini sebenarnya ya gimana ya mau baca tapi nggak bisa nah ini ini ada ada yang bahasa Inggris yang bahasa Inggris ada walhamdulillah friendly user ini berarti oke kita dapat apa saja pertama ini ya dudukannya nih dudukannya dapat terus ini ini yang mouse-nya ya ini nanti makinnya gini oke nah seperti itu seperti apa ya kayak kita nulis gitu lah kayak nulis gitu ini ada kliknya ada Scrollnya nah seperti nulis nulis ya jadi untuk gambar lumayan luas lah jadi gitu ya oke kita lebih enak ya jadi efisien sih ini ini ada tombol kliknya ya Oh ini kliknya disini ada kliknya juga disini ada tempat klik ini ada Scrollnya ya ini oke oke seperti ini detailnya oke ini tuh Oh ini ada USB wireless nya jadi ini USB wireless ini banyak juga ya bawahnya ya terus ini apalagi Oh dapet OTG wih wih paket lengkap kemarin saya mau nyari seperti ini di toko-toko daerah sedek-deket sini tapi susah nyarinya barang-barang seperti ini tuh kayak langka ya kalau di toko daerah-daerah sini ya maklum karena kota kecil ya terus ini apa ini mungkin yang type C Oh ya ini yang type C ini untuk HP type C ini yang untuk HP biasa jadi agak beda ukurannya ya guys ya oke beda oke terima kasih lengkap ini wuh tidak menyesal sudah order disini warna sesuai oke sekarang kita akan mencoba untuk memakai ini oke pasang baterainya kita seperti pada pandu nya gimana ya ini mungkin ya wah disini ternyata ya disini sesuai oke kita pakai tunjuknya mouse kita nih kita lihat oke plus minusnya dimana oke oh ternyata baterainya yang ukuran kecil wah ini ternyata baterainya yang ukuran kecil oke kita cari baterai ukuran kecil dulu baru kita akan coba pasangkan dengan apa kita pasang disini oke jadi tidak bisa ya menggunakan baterai ukuran biasa ya jadi harus pakai baterai ukuran kecil oke let's go kita cari dulu oke ternyata setelah dicari-cari kita dapat baterai ukuran kecil ya beda yang tadi ya ukurannya sama yang yang punyanya ini jadi oh ini sudah ada di sini kurangnya beda ya kurangnya beda ya dan dipakai yang ini ya untuk masnya itu jadi kalau teman-teman mau belanja juga saya akan beli baterai yang kecil ya jangan gede nanti malah nggak kepake oke jadi seperti ini kita pasang oke kita sudah selesai masang oke kita cek oh oke oke good 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 kita coba ya oke kita sekarang mau mencoba di laptop langsung oke oke kita coba kita coba klik ini kita colokkan ya oke ntar aja ini kita colokkan disini oke oke ntar aja ini kita sudah punya mouse pen ya jadi ini mouse pen kita coba luka korel oh ternyata ini klik kanan oh ini klik kanan jadi ini 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 adalah tombol untuk klik kanan nah ini adalah tombol untuk klik utamanya ini nah ini scroll ini klik kanan inget ya ini klik kanan ya guys ya jadi coba kita klik oke benar jadi seperti ini oke jadi kalau kita mau buka korel seperti ini oke oke korel seperti ini ternyata mudah loh ya tuh 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 ini korel nya masih versi X3 ya karena laptopnya juga laptop jadul ya guys jadi pakai x3 key kita coba ini coba ini saja oke enak loh ternyata enaknya atau gini kan dari kemarin-kemarin ya Oke kita coba ini Oke kita pakai warna biru yang saya woki sip kita coba Kang Kang iya oke eh di lebih enak ya ini kalau kita pakai mouse gerakannya kaku enggak seluas ini Oke iya Oke kita klik tinggal kita hebat jadi bukan edi ini kita coba kita hapus kita kasih warna orang yang berkasih warna biru ini seperti ini enak ya jadi lebih kita kalau mau bikin desain yang apa ya ibaratnya kalau ya ini untuk para desainer desainer logo lah untuk berdesainer logo eh mouse ini lebih enak lebih enak ya daripada kita pakai mouse yang seperti ini yang seperti ini kita kaku nanti kalau kalau gambarnya pakai mouse ini pakai ini lebih enak kita lebih enak ini oke Oh kita naruh juga lebih enak kan kan harusnya juga enak tinggal naruh gambar 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 seperti itu ya oke selesai naruh kita matikan disini nah untuk menghemat baterai ya jadi eh eh saya rasa sekian dapat sedikit tutorial ya cara pakai dari eh mouse pen ini ya ini mouse pen ini lebih enak lebih kalau untuk buat yang gambar-gambar lebih praktis ya dia lebih luas aja di tangan seperti kita eh jatuh seperti seperti kita sedang memegang pulpen nah seperti drawing pen yang biasa dipakai para desainer profesional ini hampir mirip rasanya feelnya gitu oke oke sekian dari saya semoga sedikit informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman saya iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like dan subscribe nya karena like dan subscribe teman-teman bisa membantu saya untuk mengembangkan lagi channel saya entah itu untuk desain ataupun coding ataupun konten-konten lainnya terima kasih dari saya saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati